Assalamualaikum sahabat Irmala Kali ini Maya mau berbagi resep manisan kolang kaling Bahannya simple banget kok Yaitu 1 kg kolang kaling 100 gr gula pasir Atau sesuai seleramu Kemudian garam secukupnya Kalau Maya pake sedikit aja nih Kayak setengah sendok teh Terus 250 ml sirup koko pandan Terus buat penyedapnya Pake 2 lembar daun pandan atau secukupnya Dan 300 ml air untuk sirupnya nanti Nah gimana sih cara bikinnya Yang pertama nih Kolang kalingnya itu direbus dulu Kalau Maya sampe 3 kali Jadi direbus terus Kalau mendidih airnya dibuang Terus diganti air yang baru Kayak gitu terus Terus ditiriskan Terus disisihin deh Duh aku kebanyakan ngomong terus ya Selanjutnya Panaskan wajan dan tuangkan 300 ml air atau secukupnya Kita mau bikin sirupnya Kita mau bikin sirupnya nih Tambahkan gula pasir Justu ya Daun pandannya juga dimasukin diaduk-aduk bentar tambahin garamnya terus udah mendidih-mendidih airnya masukkan sirupnya pelan-pelan warnanya tuh cantik banget ya kalau kalian suka manis bisa ditambahin juga gula atau sirupnya terus diaduk-aduk sampai agak mengental nah udah mendidih nih tambahin kolang kalingnya terus biarkan sirupnya meresap ke kolang kaling jadi diaduk-aduk biar gak gosong nanti lama-lama cairan sirupnya ini bakalan mengental gitu jadinya dalam kolang kalingnya juga warnanya tuh udah merah yang sabar ya Beb sampai nunggu airnya tinggal sedikit dan mengental kayak gini nih nah matikan apinya kalau udah dingin bisa dipindahin ke wadah ini aromanya tuh menggugah selera banget tau jadi wangi koko pandan enak pokoknya nah manisan kolang kalingnya sudah siap disajikan lebih mantep lagi nih kalau ditaruh di kulkas dulu terus dimakan pas dingin-dingin gitu dingin-dingin empuk terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk klik like share dan tulis di kolom komentar jangan lupa juga buat subscribe channel Mir Mala Media terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.